Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, aparat gabungan siapkan strategi pengamanan jelang perhelatan World Superbike di Mandalika International Street Circuit, Kabupaten Lombok, Tengah. Sekitar 3.000 personil dikerahkan untuk event internasional itu. Pengamanan dilakukan secara maksimal mulai dari pengamanan orang, lokasi, hingga jalannya kegiatan. Pengamanan dilakukan dibagi menjadi tiga ring. Aparat gabungan akan mengatur sirkulasi lalu lintas dengan menyediakan shuttle bus. Protokol kesehatan juga menjadi salah satu perhatian agar tidak ada kluster baru pada perhelatan World Superbike. Pemirsa, bagaimana? Untuk mengetahui update terkini terkait pengamanan jelang acara World Superbike, kita langsung bergabung dengan rekan Syed Masyur dan jurukamera Fatan Jawahar serta pilot drone David Sibarani langsung dari Lobok, Tengah, Nusa, Tenggara, Barat. Ya, Syed, jadi seperti apa bisa Anda jelaskan kembali terkait dengan strategi pengamanan di sana? Baik, Rolando, sejak dua bulan terakhir ini, kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat sudah melakukan sejumlah persiapan menjelang pelaksanaan event World Superbike 2021. Dan sejak 12 November 2021 kemarin, sebanyak 3.276 personil yang diturunkan oleh Polda NTB untuk kemudian melakukan penjagaan selama 1x24 jam, tentu saja dengan mekanisme shifting. Dan persiapan ini sudah jauh-jauh hari, Rolando dilakukan, mulai dari fokus grab discussion, kemudian juga dilakukan simulasi, hingga hari ini pengamanan masih sudah terus berlangsung. Kemudian dari sisi pengamanan, ini Rolando yang berjalan sampai dengan saat ini, ada 3 titik utama, atau fokus utama yang saat ini selalu dijaga oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah tim patroli reaksi cepat untuk kemudian mengurai kemacetan di sekitar lokasi kawasan sirkuit Mandalika. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan, nantinya apabila pelaksanaan World Superbike pada 19 November hingga 21 November 2021 nantinya, akan ada tim reaksi cepat yang akan kemudian mengurai kemacetan. Lalu tim kedua yang akan diturunkan yaitu tim Soul of Force, yang akan melakukan patroli keliling dengan pasukan bersenjata lengkap untuk memastikan setiap titik-titik yang berada di sekitar sirkuit Mandalika ini aman, tanpa bebas, maksud kami bebas dari gangguan apapun. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, Rolando, tim patroli dari segi protokol kesehatan, menggandeng dinas kesehatan setempat. Ini nantinya ada tim patroli yang akan berkeliling untuk menjamin tidak ada pelanggaran protokol kesehatan seperti dengan kerumunan, dan juga akan melakukan pembagian masker, ada 1 juta masker yang akan dibagikan, yang dibawa langsung dari BNPB Pusat. Untuk teknis pengamanan sendiri, Rolando, apabila event ini nanti mulai pada 19 November 2021, pihak kepolisian nantinya akan melakukan penyekatan di pintu masuk menuju kawasan Mandalika Sirkuit. Ada 5 pintu masuk di Mandalika Sirkuit ini nantinya, yaitu ada 1 pintu masuk dari Bandara Internasional Lombok, Nusantara Barat ini sendiri, dan 4 lainnya ini dari pelabuhan yang ada di sekitaran kawasan Mandalika ini. Dan nantinya pihak kepolisian akan memeriksa setiap warga ataupun masyarakat yang akan memasuki kawasan Mandalika. Ini mereka yang bisa masuk adalah mereka yang memiliki tiket tentu saja WSBK 2021 dan juga didukung oleh sertifikat vaksin lengkap, dengan dosis lengkap, dan juga hasil tes antigen yang menyatakan negatif. Apabila mereka tidak dapat menunjukkan surat dan juga kelengkapan tiket ini, pihak kepolisian akan mencegat dan akan melakukan putar balik, sehingga nantinya dipastikan pada saat penyelenggaran event 21, maksud kami 19 November hingga 21 November nanti, dipastikan semua yang masuk di kawasan Mandalika ini mereka yang sudah memiliki tiket. Dan kami sudah mewawancarai Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Paul Muhammad Iqbal, dan berikut ini kita simak bersama petikannya. Gambarkan bahwa kita sudah siap di lapangan, ya kan apa yang kita lakukan di FGD, TFG, kita rangkum bahwa kita sudah siap di lapangan, bahkan kita latihkan kontingensi. If terjadi sesuatu, kita lakukan bahwa ada bencana alam, ada juga gangguan keamanan, macet, eskalasi macet sampai aksi-aksi teror, muncul rasa dan lain-lain. Alhamdulillah, sejak tanggal 12 kemarin, pada saat Bapak Presiden Jokowi hadir di sini, untuk meresmikan sirkuit Mandalika, kita sudah inset. 3.276 anggota sudah masuk ke plotting sampai hari ini. 1x24 jam, tentunya dengan mekanisme shift, kita lakukan itu. Berbentuk apa? Pre-entif. Sesaat setelah melakukan wawancara bersama Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Paul Muhammad Iqbal, tadi beliau langsung melakukan tinjauan via udara, menggunakan helikopter, dan rencananya tinjauan via atau maksud kami patroli udara ini akan dilakukan setiap hari menjelang pelaksanaan World Superbike 2021 yang akan dimulai dua hari lagi, Rolando, pada 19 hingga 21 November 2021. Sehingga apabila ditanya bagaimana kesiapan keamanan, Rolando sudah dapat dipastikan, bahwa saat ini 100% keamanan sudah dipastikan siap oleh Polda NTB. Rolando. Baik, jadi ini sudah siap begitu ya untuk segera digelar dua hari lagi, Said. Lalu selanjutnya seperti apa terkait dengan rencana penambahan Marshall oleh penyelenggara di event World Superbike ini? Berkaitan dengan Marshall yang memang menjadi penyebab daripada ditundanya ASEAN Talent Cup yang sedianya dilakukan pada 14 November 2021 kemarin, pihak penyelenggara ini memastikan tidak akan ada lagi masalah yang sama, karena kebetulan pada saat World Superbike 2021-19 November nanti, ini pihak penyelenggara akan mendatangkan langsung Marshall dari Dorona Sport Internasional selaku penyelenggara daripada event ini. Sehingga dipastikan dari segi sirkuit dan kemudian tim pengamanan, Marshall ini sudah dipastikan siap menyelenggarakan World Superbike 2021 mulai 19 November nanti. Berkaitan dengan persiapan yang lainnya Rolando dari segi logistik, ini juga sudah datang secara berangsur sejak 9 November kemarin, mulai dari superpart motor, lalu kemudian alat telecommunication, ini sudah ada semua di sirkuit Mandalika. Lalu kemudian untuk kontingan sendiri, ini sebetulnya sudah mulai datang sejak kemarin Rolando dan hari ini akan datang lagi secara berangsur. Setidaknya kami mendapat informasi ada sekitar 700 orang yang akan datang dalam kontingan ini, baik terdiri dari tim ofisial maupun juga pembalap itu sendiri. Sehingga dari ITDC juga selaku pengembang kawasan Mandalikain memastikan segala persiapan ini sudah benar-benar siap untuk menggelar World Superbike 2021-19 November nanti. Rolando. Baik, terima kasih Syed atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian tadi laporan dari Rekan Syed Masyur dan jurukamera Fatan Jauhar serta pilot drone David Sir Barani langsung dari sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Selamat menikmati. Terima kasih.